Welcome to JMscope Ya pada kali ini gue akan ngomongin Soal online konsernya BTS nih Boy band asal Korea Ya pada tanggal 14 Juni lalu BTS ngadain online konser berbayar Harga tiketnya 25 USD Ya atau sekitar 350 ribu rupiah Disiarkan secara langsung dari Soal Jumlah penonton konser ini kemarin adalah Sebanyak 756 ribu orang Yang berasal dari 100 negara yang berbeda Wow Keren Nah berkat banyaknya penonton di online konser ini Mereka dapet penghargaan dari Guinness World Record Dengan kategori The Month View Konser Livestream Queen aja waktu itu konser di Rio de Janeiro Paling banyak 350 ribu orang cuy Ya kan Ini dia BTS Bisa dapetin 756 ribu penonton Wow Itu kayaknya 8,5 kali lipatnya Stadion Wembley ya Kan Stadion Wembley kapasitas penontonnya Cuman 90 ribu orang tuh Ya sebenernya ini bukan pertama kali BTS mecahin rekor ya Sebelumnya Mereka pernah dapet rekor Untuk kategori Artis K-pop pertama Yang hitsnya tuh Ngedudukin peringkat pertama Di chart album US Kemudian mereka juga pernah memecahkan rekor Untuk album terlaris di Korea Selatan Selain itu Mereka juga memecahkan rekor Untuk waktu tercepat Mencapai 1 juta followers di TikTok Dan juga Untuk kategori artis yang paling banyak Engagementnya di Twitter Keren Salut buat BTS Iya kemarin tuh Gue sempet nanya ya Sama temen gue yang suka banget K-pop ya Karena menurut gue nih K-pop nih udah jadi Fenomena nih buat gue Ya kan Kayaknya semua cewek-cewek sekarang Suka banget sama K-pop nih Atau yang berbobo-bobo Korea gitu ya kan Sekarang nonton series aja Drama Korea Ya kan Lagu aja udah lagu-lagu Boyband-boyband Korea Ya kan Nah terus gue nanya sama temen gue Kenapa sih lu suka banget K-pop ya kan Apa karena personilnya ganteng-ganteng Ya kan Terus dia jawab ya kan Gageng Jadi selain karena ganteng-ganteng ya Mereka tuh emang suaranya juga bagus Ya kan Terus pendidikannya juga bagus Untuk bisa terpilih jadi boyband nih Mereka tuh di audisinya tuh Ketat banget nih sama agensinya ya kan Udah gitu latihannya juga berat banget Jadi emang Menurut temen gue ini Selain karena ganteng-ganteng Kualitas musikalitas si personilnya pun juga tinggi Ya kan Contohnya misalnya Di boyband kan ada Setiap personil pasti punya peranan masing-masing Kayak ada yang Lu bagian nge-rap Lu bagian suara tinggi Lu bagian suara rendah Emang skillful di bagian mereka Jadi misalkan yang di bagian nge-rap Ya mereka emang bisa nge-rap Emang jago gitu Dan kebanyakan konser mereka tuh juga Gak ada lip-sync Jadi live semua Gak ada dubbing Gak ada lip-sync gitu Ya menurut gue Make sense sih Kalo mereka nge-vance Emang keren Terus balik lagi ngomongin online konser ini Gue nanya juga sama dia Kebetulan dia kemarin gak sempet nonton ya Karena ada beberapa pekerjaan dan kesibukan Gue nanya Lu kemarin kalo ada kesempatan nih ya Kesempatan itu termasuk Lu mampu beli tiket Artinya lu punya waktu Punya fasilitas yang menunjang ya Untuk nonton konser ini Lu mau gak nonton? Dia jawab Mau banget lah gila ya kan Kenapa mau banget? Kenapa lu gak nonton konser-konser mereka di youtube aja gitu Yang udah-udah gitu kan Terus kata dia Yang gak seru lah Gue sebagai fans itu harus Update Gue sebagai fans itu gak mau ketinggalan Ya kan Jadi biarpun itu konser online Gue harus nonton Dia bilang Ya itu mengobati rasa kangen gue juga Dia bilang Mengobati rasa kangen Gue tuh pengen ngeliat secara langsung ya Idola gue tuh sekarang kayak gimana sih Gitu Terus gue nanya juga nih Lu gak masalah Ngeluarin duit Untuk beli tiket konser Tapi itu konser online ya Bukan konser Lu bisa tata muka secara langsung ya Atau ya Kita sebutnya offline konser aja lah ya Terus dia bilang Ya gue gak masalah Dia bilang Walaupun ya Walaupun lebih asik itu Nonton offline konser Kenapa? Dia bilang Kalo offline konser tuh Gue bisa ngerasain vibe-nya Gue bisa ngerasain Emosi si Idola gue nih Ketika Dia nyanyiin lagu Gitu Jadi ketika dia nyanyiin lagu sedih Gue bisa ngerasain langsung nih Aduh sedih banget nih lagu Udah gitu gue bisa teriak-teriak Bisa nangis-nangis bareng Ya kan Sama fans-fans yang lain Ya kan Gak kayak online konser Tapi Ya emang lagi pandemi gini Mau gimana lagi Ya kan Dan menurut gue make sense ya Ini gue coba mengkaji nih Konsep online konser ini gimana nih Gue liat dari beberapa Cuplikan videonya Ya Si personil BTS ini Di online konsernya Ada segmen Ketika mereka ngebacain Live chatnya Para fans nih Jadi secara gak langsung Lu sebenernya bisa berinteraksi nih Dengan idola-idola lu Ya kan Gue ngebayangin nih ya Kalo gue sebagai fans Terus gue Live chat gitu ya Ke idola gue Terus chat gue dibacain Itu rasanya pasti Lah banget cuy Ya kan Kayak Kalo bahasa anak-anak sekarang tuh Rasanya Kayak Meninggal Udah gitu chat lu diliat sama 756 ribu orang Wih langsung Exis lu Habis itu Followers lu langsung naik Nah udah gitu ya Enaknya lagi nih ya Kalo nonton online konser gini Yang pasti lebih irit nih Ya kan Ya kita ambil contoh Misalkan nih si BTS Ngadain konser Di Korea gitu ya Lu fans fanatik Ya anggap lu punya duit lah ya Buat beli tiket konser itu Ya kan Terus Selain lu beli tiket konser Lu mesti beli tiket pesawat PP Lu mesti nginep di hotel Atau Airbnb Ya kan Belum makannya Belum nongkrongnya Ya kan Belum lagi lu cuti kerja Ya kan Pasti lu ngebohong-bohong dah tuh Sama bos Gak mungkin lu bilangnya Mau nonton konser ya kan Menurut gue itu Banyak banget yang lu korbanin nih Kalo lu nonton offline konser Ya kan Ya cuman gak enaknya itu Ketika lu nonton online konser Lu gak bisa ngerasain Sensasi audionya secara langsung ya kan Udah pasti beda deh Kalo kita ngomongin audio ya Terus lu gak bisa ngerasain Sensasi lightingnya Ya kan Terus lu gak bisa Ya itu tadi Yang kayak temen gue bilang Lu gak bisa nangis-nangis Lu gak bisa teriak-teriak Jadi menurut gue Kelebihannya online konser ini Bagi penikmat musik adalah Lu gak perlu Ngeluarin uang banyak Untuk nyaksiin konser Ya kan Cuman kekurangannya adalah Lu gak bisa ngerasain sensasi langsung ya Kayak sensasi audio Sensasi emosi Lu gak bisa sih Menurut gue Ya tapi worth it lah Sama uang yang lu keluarin ya kan Ketika lu mesti ngeluarin uang banyak Untuk offline konser Lu dapetinnya juga lebih Ya kan Dan sekarang Lu ngeluarin uang Yang jauh lebih sedikit Untuk nonton online konser Ya worth it lah ya Terus menurut gue Dari pihak penyelenggara nih Gak ada ruginya nih Ngadain online konser Ya kan Mereka tetep bisa dapetin cuan maksimal Menurut gue ya Ya biarpun harga tiketnya itu Pasti lebih murah dibanding offline konser Tetep aja cuy yang nonton 756.000 orang ya kan Lu kaliin nih ya Misalkan Yang kemarin nih Konser yang kemarin itu 350.000 rupiah ya Lu kaliin 756.000 Karena analoginya gini sih Lu ngadain offline konser Dengan harga tiket mahal Tapi jumlah penonton lu Gak akan bisa sebanyak Dengan online konser Nah Lu ngadain online konser Jumlah penonton lu Bisa banyak banget Karena lu bisa meraih Seluruh fans lu Dari Berbagai negara Ya kan Tapi harga tiket Lu murahin Ya menurut gue tetep aja sih Cuan-cuan juga ya kan Nah Tapi kalo dari Segi Musisi nih Menurut gue Gue sih kayaknya kalo Gue ngeband nih terus manggung ya Gak ada penontonnya Gak asik sih Ya kan Ini kita gak ngomongin bisnis nih Kalo untuk dari Segi Musisi nih ya Kayak lu ketika manggung Pasti yang lu harapin adalah Ada yang nonton Ya kan Kenapa? Karena tadi Balik lagi ke vibe Lu Kayak Lu juga manggung bisa gila-gilaan Cuy Kalo lu ngeliat penonton banyak banget Apalagi ketika penonton tuh nyanyi bareng Sama lu Ya kan Itu rasanya Wah banget sih Buat gue Kayak Misalnya kalo lu manggung Terus ada penontonnya tuh Lu bisa ngebecanain penonton Cuy Kayak misalnya Pasti penonton langsung Ya tapi mau gimana lagi Pandemi cuy Daripada kita gak berkreasi Dan juga gak dapet uang Ya lebih baik online konser aja Tapi gak enaknya Online konser ini dari Segi Musisi Kayak gue ngebayangin ya Gue jadi salah satu personilnya BTS gitu ya Gue kan nyanyi-nyanyi sambil joget-joget gitu ya Terus gak ada penontonnya ya kan Yang ada cuman kamera Lighting Sama kru lah pasti Kalo menurut gue tuh sama aja kayak bikin video klip Iya gak sih Tapi tetep ya kita patut mengapresiasi langkahnya BTS dan promotor Ini kemarin udah ngadain online konser ini ya Semoga ya di Indonesia Juga ada nih online-online konser Untuk band-band oke ya Jadi seenggaknya bisa ngobatin rasa kangen fans gitu loh Untuk ngeliat Live performance kalian Biarpun itu harus bayar Ya menurut gue emang harus bayar sih Apresiasi ya kan Karena menurut gue live streaming berbayar ini akan jadi future nih Gimana menurut kalian Ya itu dia tadi bahasan gue kali ini Gimana menurut kalian tentang online konser ini ya kan Karena ngeliat BTS kemarin Bisa mencahin rekor dapetin 756 ribu penonton Ya kan Dan menurut kalian Mungkin gak sih Industri musik Indonesia itu ngadain konsep Konser kayak gini ya kan Comment di bawah ya Oh iya jangan lupa juga untuk subscribe Dan likes oke See you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax